100 sekolah di DKI Jakarta sudah dipasangkan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya sebagai upaya perbaikan udara Jakarta yang kian memburuk. Salah satunya di SMPN 1 Cikini Jakarta yang sudah menggunakannya untuk kegiatan belajar-mengajar. Dan berikut laporan reporter Eril Raka serta juru kamera Haryari Jamal dari Cikini Jakarta Pusat. Sesuai dengan instruksi Gubernur Anis Rasid Baswedan yaitu INGUP nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian udara di mana mandat INGUP dari Gubernur DKI Jakarta Anis Rasid Baswedan ini memang dikeluarkan karena untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta yang kian memburuk. Salah satu isi dari instruksinya adalah untuk meminta seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta ini untuk melakukan pemasangan pembangkit listrik tata surya. Dan salah satu dari pembangkit listrik tata surya yang sudah dipasangkan di salah satu sekolah di Jakarta adalah SMP Negeri 1 Cikini Jakarta Pusat. Bisa terlihat bahwa panel pembangkit listrik tata surya tersebut ini dipasang di gedung paling tinggi di SMP Negeri 1 Cikini Jakarta Pusat. Dan ada sekitar enam panel yang nantinya akan menyerap selama adanya sinar matahari yang nantinya akan didistribusikan sebagai listrik di sekolah ini. Dan memang dari pihak sekolah mengatakan bahwa tidak seluruhnya dari kegiatan yang menggunakan listrik ini menggunakan dari energi yang dihasilkan oleh panel tersebut. Melainkan ini hanya sebagai pembantu untuk mengurangi penggunaan dari PLN tersebut. Dan dikatakan bahwa ada sekitar enam ratus KWH yang disiapkan atau sudah menjadi tempat panel ini nantinya jika nanti ada kendala sesuatu hal sehingga nanti akan dilakukan proses dari pembantuan dalam panel pembangkit listrik tata surya untuk disebarkan ke sekolah SMP Negeri 1 Cikini Jakarta Pusat. Namun memang yang disayangkan bahwa belum adanya alat-alat atau instalasi yang masih standar sehingga pihak sekolah belum bisa mengetahui berapa jumlah energi yang diserap dalam panel pembangkit listrik tata surya tersebut. Sehingga ini tentunya diharapkan kepada pemerintah untuk upaya bahwa memberikan beberapa program dan juga alat-alat yang memang dihususkan untuk melakukan atau menerapkan dari pembangkit listrik tata surya tersebut. Dan memang sesuai dengan instruksi dalam instruksi Gubernur No. 66 tahun 2019 tersebut ini diharapkan bahwa seluruh sekolah ini dapat dilakukan pemasangan dimulai dari tahun 2019 sampai di tahun 2022. Dan ini dapat mengurangi dari penggunaan listrik dan juga dapat lebih aman kepada penggunaan-penggunaan di beberapa sekolah dan juga gedung di Jakarta. Erl Raka, Haryadi Jamal, Berita 1, Jakarta.